Kepala Bandar Pengawas Obat dan Makanan, Pene Kusuma Stuti Lukitong meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyiapkan personel guna mengisi struktur organisasi baru yang dimiliki BPOM. Selain membahas soal jabatan, pertemuan pada selasa 23 November 2021 pagi juga merupakan tindak lanjut dari penguatan sinergitas Nota Kesepahaman pada Mei 2021 lalu. Kadif Umas Polri, Irjen Polisi, Deddy Prasetyo mengatakan ada dua jabatan yang diminta, salah satunya untuk posisi deputi penindakan. Sementara jabatan yang lainnya masih dalam pembahasan. Jabatan ini berkaitan dengan para pelaku usaha, namun Deddy memastikan bahwa penegakan hukum merupakan langkah terakhir. Ada penguatan-penguatan di dalam pelaksanaan tugas jamanan. Oleh karenanya, tadi Pak Balipon menyampaikan kepada Pak Balipon, bahwa Pak Balipon sekarang memiliki organisasi baru yang dimiliki BPOM. Beliau membutuhkan juga hubungan dari Polri, seperti beliau juga memasangkan komparatif ke Amerika. Jadi, Pak Balipon di Amerika juga ada urusan kepolisian. Dan dari si regulasi, itu memang diizinkan. Oleh karenanya, Pak Balipon menyampaikan rumah Pak Poli, ada dua jabatan yang nanti akan diisi dari pusat kepolisian. Yang pertama, jabatan eksploran satu, yaitu Deputi Penindakan. Yang kedua, nanti ada jabatan eksploran dua. Ini yang masih dirumuskan oleh Pak Balipon. Nanti balipon akan bersulat ke Pak Balipon, jabatan-jabatan itu nanti akan diisi oleh pusat dari pusat kepolisian. Yang kedua, bahwa ini adalah pelaksanaan tugasnya nanti. Ketika nanti jabatan yang selalu satu dan jabatan yang selalu dua diisi dari pusat kepolisian, dia menyampaikan bahwa penegangan hukum adalah ultimo premedium. Yang penegangan hukum adalah langkah yang terakhir. Yang ketika melakukan perangkah hukum kepada para pelaku usaha. Jadi utamakan hukum adalah unsur penggunaan.